Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 titik input kepada Tuan-Tuan Puan sekalian walaupun bantuan ini bukan merupakan bantuan sepenuhnya tapi ia sekurang-kurangnya saya rasa boleh bantu Tuan-Tuan Puan sekalian untuk mengurangkan kos daripada akibat para pedagang Tuan-Tuan Puan sekalian dan saya sebagai rakyat, sebagai ahli parlimen kawasan Tuan-Tuan ini saya memang sentiasa berdasarkan dengan Dewan Daerah berdasarkan dengan Dewan Keputusan Masyarakat untuk memastikan kerajaan sentiasa berada di samping Puan-Puan sekalian maknanya kita cuba menesai kemasalahan Puan-Puan sekalian sampai keberingkat pastuan peribadi seperti ini bukan saya kata kita bagi peribadi tapi ketika timbul masalah kita secepat mungkin kita nak bantu menyesaikan masalah semua dan sekarang ini pun kerajaan sedang menggunakan segini pemberian grip saya rasa yang tak lama lagi akan disalurkan seperti biasa dan ini juga yang harap akan membantu Puan-Puan-Puan sekalian untuk bergerakan lagi masalah kerajaan kos hidup di kawasan bandar raya seperti Jorba Rumi saya juga nak maklumkan kepada Tuan-Tuan Rasulian sekarang ini saya sedang melihat masalah kelandangan di bandar raya Jorong yang semakin lama semakin berhentai terutamanya kerana ramai daripada pendatang yang ke bandar raya Jorong ini mencari pekerjaan kerana kemampuran yang mencari kemampuran Singapura mereka datang ke sini cari pekerjaan ada yang berjaya ada yang tidak ada yang cukup beri nak sampai ke sini tapi tak cukup beri nak balik ke tempat asal mereka segera mereka tak percaya dapatkan kerja ada yang sudah dapat kerja di Singapura bertahun-tahun menikmati pendapatan di Singapura tapi kerana masalah ekonomi yang perlahan di Singapura ramai yang telah diberikan kerja dan ramai yang balik semula ke bandar raya Jorong dan saya pada minggu lepas telah turun padam bersama dengan satu NGO yang telah membantu orang yang menjadi penandangan di Kuala Lumpur selama beberapa tahun dan saya dapati daripada tim jawan mereka sendiri orang yang datang mendapatkan bantuan daripada mereka sekarang ini mereka berpusat di stesen KDM yang lama tiap-tiap-tiap minggu dia akan ada orang sekolah turun doktor memberikan rawatan rawatan perubatan lepas itu ada sukaran lawan yang membuluhkan makanan makanan panas makanan sejuk di sekol lepas itu ada yang tukang tukang bunting rambut pun dia hairdresser dia turun dia beri perkhidmatan bunting rambut secara tercuma kepada mereka yang terlibat dalam kelandangan ini jadi ketika lompaskian orang pun ditimpa orang-orang dikata tapi tak tak senasib seperti orang yang sekarang ini terlibat dalam kelandangan jadi yang saya lihat sendiri daripada daftar daftar orang yang telah mendapatkan perkhidmatan daripada NGO ini selama seribu lebih orang kelandangan yang tiap-tiap minggu datang untuk mendapatkan bantuan daripada NGO ini di tengah pandangan orang jadi kita kalau ada malapetaka ke whatsapp kita pun kita sentiasa kena fikirkan secara positif bahawa ada orang lain yang lebih kurang berhasil baik daripada kita dan mereka mengilukkan bantuan kita jadi saya marah kalau boleh tuan-tuan orang-orang sebenarnya ada masa apa ini tatap secara secara untuk bantu orang yang terlibat dalam masalah kelandangan ini jawabat saya jawabat saya kalau saya berminat mereka boleh mendaftarkan dalam mandat-mandat dan kita boleh sama-sama turban untuk melesai masalah kelandangan jadi saya pun tak nak bucah panjang lagi saudara Haji Menaing kata tadi dia tak bucah panjang masa nak suruh saya bagi bucah panjang panjang pandai dia 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 tak nak bucah masa nak suruh saya bucah panjang tapi saya pun tak nak ambillah masa dia nak bucah pilih tambah masa saya pula Haji Tuan-Tuan Puan-Tuan Puan-Tuan daripada ada perasaan gembira perasaan syukur kerana dapat bantuan berdiri terus malah saya masa saya cakap panjang jadi saya doakan Tuan-Tuan Puan-Tuan tahun 2017 yang lebih makmum lebih selamat dari segi keluarga dan juga dari anak-anak akan lebih berjaya dalam pendidikan mereka kerana pendidikan itu saja merupakan harta yang paling berharga bagi diri kita bagi anak-anak kita bagi cucu-cucu kita untuk kita terus dapat menihati hidup yang lebih makmum dan sejaga jadi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan-Tuan Puan-Tuan dan saya ucapkan dengan Assalamualaikum Warahmatullahi berjumpa berjumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton